BAB 1681 BANDING 1 PERMINTAAN Nama, PEMURNI KITERKUAT PENULIS, LI DAORAN Plus matikan mengatur ulang, gerbang bulu, mata fangyu sedikit berkedip saat mendengar nama itu. Pada saat ini, dia memikirkan nama yang dia lihat di aula leluhur keluarga Lin Ibu Kota Utara. Lin Sunyu, jelas sekali, bahkan setelah terbang ke pesawat atas, Lin Batian tidak melupakan fangyu, teman lamanya. Kita, cepat atau lambat akan bertemu lagi, kata fangyu dalam hatinya. Fang Daoyou, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berteman dengan Tuan. Aku sangat bingung tentang ini. Penatua Luntian memandang fangyu dan bertanya. Fangyu melirik ke arah luntian yang lebih tua di depannya, dan berkata perlahan, Lin Batian bukanlah penghuni asli pesawat ini. Dia bangkit dari alam yang lebih rendah. Kamu harusnya tahu ini, kan? Petik 2 titik titik titik. Ya, karena ini, pengalaman Tuan menjadi lebih terpuji dan cukup legendaris. Kata penatua Luntian dengan mata berkedip. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, memandang fangyu, dan bertanya, Fang Daoyou, apakah kamu? Ya, saya mengenalnya ketika dia masih berada di dataran rendah bumi. Fangyu menganggup dan menjawab. Mendengar kata-kata ini, mata penatua Luntian terkejut dan dia mengamati tubuh fangyu. Bukan hubungan antara Lin Batian dan fangyu yang mengejutkannya, tapi karena keberadaan fangyu sendiri. Overlord Sovereign telah berada di udara selama ribuan tahun, dan dia datang ke tingkat atas, itu lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Namun, dibutuhkan waktu ratusan tahun bagi roh jahat untuk berkembang ke alam yang cukup untuk bangkit. Jadi, pemuda yang terlihat baru berusia 20 tahun di depannya sebenarnya telah hidup hampir 3.000 tahun. Dan aura dasar kultivasi orang ini sangat lemah. Penatua Luntian dapat merasakan bahwa nafas waktu dan waktu ini, sederhana dan sederhana, tidak pernah sengaja ditutup-tutupi, melainkan aliran nafas yang alami. Apa sebenarnya yang terjadi? Fang Daoyou, bisakah kamu bertanya kepadaku, hari ulang tahunmu? Penatua Luntian bertanya dengan keheranan di matanya. Hampir 5.000 tahun. Fang Yu tersenyum, wajah Penatua Luntian sedikit berubah, dan dia bertanya, kalau begitu, tingkat kultivasi Anda. Masa pemurnian Ki. Fang Yu terus menjawab, ini hanya periode pemurnian 10.000 lapis, yang lebih baik daripada periode pemurnian biasa. Masa pemurnian Ki, lebih dari 10.000. Penatua Luntian bahkan lebih terkejut lagi, matanya membelalak. Apa yang tidak bisa dia terima adalah Fang Yu di depannya seribu tahun lebih tua darinya. Penatua Luntian yang berpengetahuan luas, yang telah hidup selama 4.000 tahun, agak sulit bereaksi saat ini. Kamu percaya semua yang aku katakan? Tidak apa-apa kalau aku menyombongkan diri, jangan khawatir. Fang Yu tersenyum dan berkata. Penatua Luntian menarik nafas dalam-dalam dan memandang Fang Yu selama beberapa detik. Dia tidak melanjutkan topik ini, tetapi bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Sebenarnya banyak sekali pertanyaannya. Lagi pula, aku baru sampai di pesawat atas tidak lama kemudian. Fang Yu berkata, tapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak ditanyakan untuk saat ini, dan saya dapat menjelajahinya secara perlahan di masa depan. Tapi Yuhu Amen yang baru saja kamu sebutkan, aku ingin tahu lokasinya. Penatua Luntian mengangguk ringan dan berkata, gerbang Yuhu terletak di selatan tepi barat sungai Hong, yang sekarang disebut perbatasan selatan. Mengapa itu tidak didirikan di alam ras manusia? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Ketika penguasa tiran mendirikan gerbang Yuhu saat itu, alam ras manusia tidak semrawut seperti sekarang. Penatua Luntian menggelengkan kepalanya dan berkata, alam perbatasan selatan awalnya milik manusia alam. Ras, petik 2 titik titik titik. Nah, apakah kamu punya cara untuk segera mengirimku ke Yuhu Amen? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Penatua Luntian tersenyum tipis, dan berkata, baru-baru ini, tanah suci Yauci kami pergi ke perbatasan selatan untuk satu hal, jadi Anda bisa ikut. Oke, Fang Yu mengangguk dan berkata, Kapan kita akan pergi? Aku akan berangkat besok. Penatua Luntian berkata, Tentang perjalanan ini, saya ingin rekan Daois Fang membantu. Fang Yu sudah lama mengetahui bahwa Presbyterian Luntian akan mengajukan permintaan. Tentu saja, selama tidak terlalu merepotkan, dia bersedia menerimanya. Bagaimanapun, Penatua Luntian memberinya banyak informasi berharga, yang sangat membantunya. Mari kita bicara, kata Fang Yu. Tanah suci Yauci kita akan mengirim tim yang dipimpin oleh orang-orang suci ke perbatasan selatan kali ini. Bernegosiasi dengan gerbang abadi tingkat ketiga di sana, delapan senzong. Penatua Luntian berkata, dan negosiasi ini ditakdirkan untuk tidak terjadi. Akan ada perdamaian, dengan apa kamu bernegosiasi? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Menolak kontrak pernikahan, Penatua Luntian melirik ke arah Fang Yu dan berkata, Tanah suci Yauci kami dan Sekte Delapan Dewa telah membuat kontrak pernikahan beberapa tahun yang lalu, dan putra dewa dari Sekte Delapan Dewa dan orang suci dari Yauci kami Tanah suci sudah menikah, protagonis. Oh, sekarang pertunangannya sudah ditandatangani, kenapa kamu ingin mengakhirinya lagi? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena perbedaan ambisi, kesuraman melintas di mata Penatua Luntian, dan berkata, arah yang diinginkan oleh delapan dewa Sekte pada dasarnya bertentangan dengan Tanah suci Yauci kami, jadi kami memutuskan untuk mengakhiri pertunangan ini. Pihak Bafeng Senzong tidak mau membatalkan kontrak pernikahan, dan memusulkan untuk membiarkan orang suci itu pergi ke Bafeng Senzong secara pribadi, sehingga orang suci dan putra dewa akan bertemu lagi setelah gelombang www.novelhal.com gelombang mempertimbangkan kembali, kata Penatua Luntian. Ini jelas sebuah masalah, kata Fang Yu, mereka melepaskanmu, mereka bisa menolak, mengapa repot-repot? Oh, ini juga tidak berdaya, Penatua Luntian menghela nafas dan berkata, akta pernikahan yang dibuat pada saat itu masih di tangan delapan dewa-dewa. Batal, jika tidak, Tanah suci Danau Giyo kita berada di pihak yang salah dalam hal emosi dan alasan. Ini akan berdampak negatif besar pada reputasi kita dan peringkat Sian Men selanjutnya. Petik 2 Dalam perjalanan ini, aku ingin beberapa tetua pintu dalam mengikuti, untuk berjaga-jaga. Tapi itu tidak cukup untuk melakukan itu, tapi jika kepala sekolah juga mengikuti, sepertinya dia terlalu berhati-hati. Oleh karena itu, saya ingin mengganggu Fang Daois dan membantu saya, agar orang suci itu dapat kembali dengan selamat dari perjalanan ini. Tidaklah cukup jika begitu banyak tetua sekte dalam di alam surga pergi. Seperti yang saya katakan tadi, saya hanya memiliki periode pemurnian Qi. Mengapa Anda percaya bahwa saya mampu? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Terlepas dari apakah yang kamu katakan itu benar atau salah, menurutku kamu memiliki kekuatan yang cukup. Penatua Luntian tersenyum dan berkata, Saya pikir semua tetua pintu luar bersama-sama tidak sebaik Anda sendiri. Fang Yu menyipitkan matanya, dan berkata, Baiklah, saya berjanji akan membantu Anda melindungi orang suci itu. Saya tidak dapat menjamin hal-hal lain. Itu demi kebaikanmu untuk menjawab pertanyaanku. Kalau begitu, ganggu rekan Daois Fang, jawab tetua Luntian. Pada saat ini, penatua Luntian menoleh dan melihat ke belakang, tempat kedua anak itu sedang bermain-main. Kedua anak ini, penatua Luntian meliriknya dan berkata, Gadis, itu memiliki bakat berkultivasi yang sangat baik, tetapi anak laki-laki itu agak biasa-biasa saja. Ngomong-ngomong, aku punya permintaan lain, kata Fang Yu. Tolong bicara, kata penatua Luntian. Terlepas dari bakat kultivasi anak laki-laki itu, kamu harus menjadikannya murid tanah suci Yao Chi, memilih guru yang lebih baik untuknya, dan mencoba yang terbaik untuk mengajarinya, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Tidak masalah, gadis itu. Penatua Luntian sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan Xiao Pangdun, bakat Xiao Sier jelas lebih banyak. Gadis itu membiarkan dia tinggal di sini sementara. Saat aku kembali dari Xinjiang Selatan, aku akan membawanya pergi, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Tidak masalah, penatua Luntian setuju tanpa menanyakan alasannya. Dengan cara ini, kemudian, Xiao Pangdun Liu Bai dibawa pergi oleh tetua pintu dalam yang ditugaskan oleh tetua Luntian. Adapun Fang Yu, dia membawa Xiao Sier ke kediaman yang diatur untuknya oleh penatua Luntian, yang terletak di satu puncak gunung. Rumah kayu dibangun di puncak gunung. Anak sungai sangat bersemangat sepanjang hari, berkeliaran di luar rumah kayu, melihat sekeliling. Fang Yu sedang duduk di depan rumah kayu, memandangi sungai lompat sambil tersenyum. Pada saat yang sama, saya memikirkan beberapa hal. Gerbang bulu, Yuhua Deng Sian. Lin Batian memberi nama seperti itu pada sekte yang ia dirikan, yang sepertinya menjadi berkah bagi Fang Yu untuk bisa naik ke tingkat atas. Aku sangat ingin melihat seperti apa sekte yang didirikan oleh Lin Batian, kata Fang Yu dalam hatinya. Titik-titik-titik, malam telah berlalu, dan siang tiba. Keesokan paginya, Fang Yu tiba di kedalaman tanah suci Yao Chi, di depan platform teleportasi. Ketika dia tiba, 20 orang sudah berdiri di platform teleportasi. 8 tetua sekte dalam semuanya memiliki kekuatan alam surgawi. 12 sisanya tampaknya adalah murid elit dari sekte dalam, dan budidaya mereka berada di puncak alam bui, atau tahap awal alam daogang. Ini adalah tim yang mengantar orang suci itu ke perbatasan selatan. Ketika Fang Yu tiba, orang-orang ini memandang Fang Yu dengan rasa ingin tahu, mata mereka penuh kejutan dan kecurigaan. Mereka telah mendengar tadi malam bahwa bantuan dari luar telah ditambahkan ke tim, dan mereka juga diundang secara pribadi oleh tetua Taesang. Orang-orang ini awalnya mengira bahwa ini adalah karakter yang dipilih oleh Taesang yang lebih tua, yang harus sangat kuat, setidaknya dia harus memiliki alam surgawi ketiga dan keempat, dan bahkan alam pencerahan. Tapi sekarang, ketika dia melihatnya, dia adalah seorang pemuda dengan basis kultivasi yang sangat lemah. Inikah bantuan yang ditemukan oleh Taesang yang lebih tua? Apakah Anda melakukan kesalahan? Fang Yu tidak peduli dengan berbagai pandangan, hanya berjalan ke platform teleportasi dan berdiri di depan sekelompok orang. Jelas sekali, semua orang kecuali orang suci ada di sini. Orang suci ini tidak tahu waktu, begitu banyak orang yang menunggunya. Fang Yu mengerutkan kening, tidak terlalu senang. Pada saat ini, 20 biksu di belakang berbisik, mendiskusikan identitas Fang Yu. Orang tahu ini, bolehkah saya bertanya? Seorang tetua pintu dalam dengan wajah karakter Cina di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Fang Yu berbalik dan menatap yang lebih tua. Permisi, andalah yang datang untuk membantu kami mengawal orang suci itu atas undangan dari sesepuh. Tanya sesepuh itu ragu-ragu. Benar, Fang Yu mengangguk. Jadi, mendengar jawaban ini, kedua puluh orang itu tampak berbeda, tetapi mata mereka jelas menunjukkan kebingungan dan keraguan. Obat apa yang dijual di labu Taesang Elder? Mengirim orang seperti itu ke tim, bukankah mereka membiarkan mereka melindungi satu orang? Lagi, ini jelas menambah berat badan, bukan dekompresi. Ada apa? Kamu punya pertanyaan? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, tidak. Orang tua itu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tidak peduli apapun, Fang Yu diundang oleh pena tua tertinggi, jadi dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Sekalipun kamu merasa lemah, kamu tidak bisa menunjukkannya. Delapan dari kami adalah tetua sekte dalam. Ada terlalu banyak nama untuk diingat, jadi Anda bisa menghubungi kami dengan nomor. Tetua itu berkata, saya adalah orang pertama yang memasuki tanah suci Yaoqi di sini. Anda bisa memanggil saya tetua agung. Bagus, Fang Yu mengangguk. Kemudian, tetua agung memperkenalkan Fang Yu kepada tujuh tetua lainnya, dari dua menjadi delapan. Adapun kedua belas murid, Anda tidak perlu tahu terlalu banyak tentang mereka. Perjalanan mereka pada dasarnya adalah untuk berpura-pura, serta melakukan hal-hal lain. Setelah perkenalan, tujuh tetua lainnya, Fang Yu, tidak merasa terlalu kedinginan, tetapi tetua itu cukup banyak bicara dan mulai mengobrol dengan Fang Yu. Waktu berlalu dengan lambat, Fang Yu tiba di platform teleportasi selama hampir satu jam, tetapi orang suci itu belum tiba. Apakah orang suci itu bangun atau sakit? Mengapa dia belum datang? Fang Yu bertanya, sedikit tidak sabar. Begitu suara itu turun, ada seekor burung bangau di kejauhan. Begitu suara itu berbunyi, kakek tua dan anggota tim lainnya tampak lurus dan berdiri tegak. Fang Yu menoleh dan melihat ke kiri. Seekor burung bangau dengan bulu berwarna-warni terbang perlahan dari kejauhan. Dan di belakang burung bangau berwarna-warni ini, berdiri sesosok tubuh yang anggun. Cahayanya berkedip-kedip, cahaya ilahi terang-benderang. Melihat ke atas dari tempat rendah. Tidak butuh waktu lama bagi bangau warna-warni untuk mencapai langit di atas platform teleportasi. Sosok itu melompat dari wukai kren dan terjatuh dengan ringan. Temui orang suci itu, kelompok yang terdiri dari 20 orang itu membungko bersama. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Tampaknya di tanah suci danau giok ini, status orang suci cukup tinggi, dan bahkan para tetua pintu dalam pun harus memberi hormat padanya. Orang suci itu jatuh tidak jauh di depan Fang Yu, mula-mula melirik ke arah Fang Yu dengan samar, lalu ke 20 orang di belakang, mengangguk ringan. Saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu juga dapat melihat wajah orang suci itu. Wajah orang suci itu sesempurna perih yang keluar dari gulungan gambar, dengan gigi putih cerah, mata jernih, dan kulit seputih es dan salju, memberikan perasaan seperti diledakkan oleh bom. Fang Yu memandang orang suci itu, dan orang suci itu juga melihat ke arah Fang Yu. Semuanya sudah di sini, siap berangkat. Saat ini, suara lama datang dari segala arah. Kali ini, bahkan orang suci itu membungko dan memberi hormat. Karena suara ini dibuat oleh penatua tertinggi mereka, Penatua Luntian. Perjalanan yang bagus, situasi apapun dijalan didasarkan pada pendapat rekan Daois Fang. Pada saat ini, Penatua Luntian berkata lagi, begitu ucapan ini keluar, wajah semua orang sedikit berubah. Terutama orang suci itu, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu. Dan pada saat ini, bas, cahaya terang bersinar dari platform transmisi. Kekuatan ruang yang megah terpancar. Swiss, berdiri di platform teleportasi, 22 orang, termasuk Fang Yu, menghilang begitu saja. Saat ini, di atas puncak gunung jauh dari platform transmisi, Penatua Luntian melihat pemandangan dikejauhan dengan tangan di belakang punggungnya. Elder Tai, apakah orang ini benar-benar bisa dipercaya? Sebuah suara wanita terdengar dari belakang. Jangan khawatir, dia bisa menahan orang di sini, percayalah padaku. Penatua Luntian berkata, perlahan, saya percaya padanya secara alami. Tapi bagaimanapun juga, orang ini tidak dikenal, kita tidak cukup tahu, suara wanita itu bertanya. Percayalah, saya tidak bisa menjelaskan alasan spesifiknya kepada Anda, tapi menurut saya Fang Daoyou layak dipercaya. Dan kekuatan yang dia kendalikan mungkin lebih kuat dari yang saya kira. Oleh karena itu, biarkan dia mengantar ke Xinjiang Selatan Ringan. Pilihan terbaik, Penatua Luntian sedikit menyipitkan mata dan berkata, setelah melewati lorong luar angkasa yang sangat panjang, Fang Yu dan rombongannya sampai di pegunungan yang dalam di perbatasan selatan. Tempat ini adalah Punggung Bukit Nansi. Jika kita pergi ke utara, kita akan segera dapat meninggalkan pegunungan ini. Kata orang yang lebih tua, setelah meninggalkan Nansi Ling, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 8 sekte Dewa Tersegel? Fang Yu bertanya, tidak jauh, kalau kita terbang bersama, mungkin hanya butuh waktu 1 jam. Kata orang yang lebih tua, kalau begitu terbanglah, semakin cepat semakin baik, kata Fang Yu. Tetua agung memandang orang suci di belakang. Pada saat ini, orang suci itu masih menatap Fang Yu, alisnya sedikit mengernyit. Inikah bantuan yang diatur oleh Taishang yang lebih tua untuknya? Kelihatannya tidak kuat sama sekali. Jangan lihat dia, kamu baru saja mengatakan bahwa yang lebih tua juga, ketika kamu datang ke Xinjiang Selatan, semuanya terserah padaku. Fang Yu mengangkat alisnya, apakah kamu akan melanggar perintah orang yang lebih tua juga? Tentu saja aku tidak berani. Wajah orang tua itu sedikit berubah dan menjawab. Lalu apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat pimpin tim ke 8 sekte Dewa Tersegel. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, tetua agung segera menoleh, memerintahkan beberapa patah kata kepada yang lain, dan kemudian terbang keluar. Ada pun anggota tim lainnya, banyak dari mereka melirik Fang Yu dengan mata gelisah, dan kemudian terbang keluar. Fang Yu mengambil dua langkah dan menemukan bahwa orang suci itu belum pergi, dan meliriknya. Saat ini, wajah orang suci itu dingin dan tanpa ekspresi. Tidak puas dengan perintahku, kembalilah mencarimu terlalu tua, aku tidak peduli kamu pergi atau tidak. Setelah berbicara, Fang Yu menendang kakinya dan terbang ke depan. Orang suci itu tetap di tempatnya, memandang orang-orang yang pergi, dan mengepalkan tangannya. Dia sangat tidak puas. Orang ini, sangat menganggap dirinya sebagai inti tim. Tapi sekarang, itu masih penting. Orang suci itu menggigit bibir merahnya, dan segera menyusul. Titik-titik-titik. 8 Senzong, salah satu sekte terkenal di perbatasan selatan. Letaknya di bagian utara perbatasan selatan, di daerah dataran, seluas ribuan mil yang cukup luas. Saat itu tengah hari ketika Fang Yu dan rombongannya tiba di gerbang Bafeng Senzong. Di depan gerbang sekte 8 segel dewa berdiri patung dewa yang sangat tinggi, memegang obor di tangannya, membakar api putih. Melihat ke dalam dari gerbang, seseorang dapat melihat sejumlah besar anak tangga yang sangat panjang mengarah langsung ke platform bundar di depan. Sedangkan untuk lebih jauh lagi, terdapat berbagai macam istana yang megah dan megah, serta pepohonan raksasa yang memanjat langit. Hanya berdiri di depan gerbang dan melihat ke dalam, akan ada rasa terhina. Ini adalah momentum dari pintu abadi tingkat ketiga. Dibandingkan dengan sekte 8 dewa, tanah suci Yaoci masih memiliki celah tertentu. Ketika Fang Yu dan rombongannya tiba di gerbang, tetua agung mengungkapkan niat mereka. Lalu, berdiri saja di depan gerbang dan tunggu. Sepuluh menit berlalu, dua puluh menit berlalu, setengah jam berlalu. Sekelompok orang baru saja nongkrong di luar gerbang sekte 8 segel dewa, dan mereka belum. Menunggu resepsi, datang saja ke sini untuk menurunkan kita dari kudanya, sesepu itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, Dewi suci tampak kedinginan dan berjalan ke depan tim dan berkata, masuk langsung, kita tidak perlu menerimanya. Aku khawatir ini salah. Bagaimanapun juga, kita adalah orang asing. Aku takut menerobos masuk seperti ini, kata sesepu itu dengan sedikit perubahan ekspresi. Lalu mereka meninggalkan kita di sini selama satu hari, apakah kita harus berdiri di sini selama satu hari? Wanita suci itu mengerutkan kening dan bertanya secara retoris. Aku sangat menyesal. Saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Semua orang melihat ke atas. Sesosok terbang keluar dari gerbang. Ini adalah seorang pria muda dengan tubuh besar. Saya adalah murid yang wu dari Zusen Feng. Pria itu mendatangi kerumunan dan berkata sambil tersenyum, adikku secara khusus mengirimku untuk menerima semua tamu terhormat dari tanah suci Yaoqi dari jauh. Sepertinya sekte Anda memang cukup besar, dan butuh lebih dari setengah jam untuk mengirim pesan. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, mata Yang Wu bergerak sedikit sebelum menoleh untuk melihat Fang Yu. Saat dia mengamati kerumunan tadi, dia benar-benar mengabaikan Fang Yu, yang tampaknya paling lemah. Maaf, saya buru-buru mendengar beritanya, tapi ada kecelakaan di tengah jalan, jadi saya sedikit terlambat, kata Yang Wu. Anak bajingan itu patah kakinya dan tidak bisa berjalan. Kenapa dia tidak keluar? Fang Yu bertanya lagi. Mendengar kata-kata ini, wajah Yang Wu sedikit muram, dan semua orang di tanah suci Yaoqi juga mengubah ekspresi mereka. Meski lega, kata-kata Fang Yu terlalu luar biasa. Ini adalah Xinjiang Selatan, tepat di depan gerbang sekte delapan dewa. Akan menjadi masalah besar jika aku merobek wajahku di sini. Tentu saja anak Tuhan tidak terluka, karena dia akan menemui orang suci Yaoqi. Dia pergi untuk bersiap terlebih dahulu, dan bertemu tunangannya dalam kondisi terbaik. Yang Wu berkata dengan mata dingin, tapi masih tersenyum. Begitu ucapan ini keluar, wajah orang suci itu menjadi tidak terlalu baik. Namun di tengah Yang Wu ini, tentu saja ia sengaja mengabaikannya bahkan berinisiatif menyebutkan akad nikah. Sebelum putra Tuhan siap, kamu akan dibawa mengunjungi tempat-tempat delapan sekte dewa tersegel kami terlebih dahulu. Lagi pula, kamu belum pernah ke sini sebelumnya, dan delapan sekte dewa tersegel kami berada di batas selatan. Yang Wu memandang orang suci Yaoqi, berkata perlahan, kunjungi, apakah kamu bekerja sebagai pemandu wisata? Apakah menurutmu kita di sini untuk tur? Jangan buang waktu, panggil anak haramu, dan kami akan menyelesaikan masalah ini secara langsung. Fang Yu menyela perkenalan Yang Wu dan mengerutkan kening. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Yang Wu benar-benar muram. Orang dengan basis kultivasi yang lemah ini telah membongkar panggung, sama sekali tidak mengikuti rutinitasnya. Siapa kamu dari tanah suci Yaoqi? Yang Wu bertanya dengan dingin. Maaf, dia, wajah tetua di samping berubah, dan dia ingin menjelaskan gelombang www.novelringan.com gelombang, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu disela oleh tatapan matanya. Saya bukan dari tanah suci Danau Giok, nama saya Fang Yu. Fang Yu menjawab dengan jujur, saya di sini kali ini untuk mewakili tanah suci Danau Giok untuk memutuskan kontrak dengan Anda. Atas nama tanah suci Danau Giok, kualifikasi apa yang Anda miliki? Yang Wu tidak ingin memainkannya lagi, menatap orang-orang di tanah suci Danau Giok, dan mencibir. Menurut Anda, apakah Anda bisa membatalkan akad nikah jika Anda ingin membubarkannya? Jangan angan-angan. Setelah berbicara, Yang Wu menatap Fang Yu lagi, matanya dingin, dan dia berkata dengan dingin, jadi, sebaiknya kamu tidak membuat kami kesal, jika tidak, kamu tidak hanya tidak akan bisa melakukannya membatalkan kontrak pernikahan, Anda mungkin juga kehilangan tenaga kerja. Anda mengancam kami, orang suci di samping bertanya dengan wajah cantik tertutup es. Tentu saja Anda tidak termasuk orang suci itu. Yang Wu berbalik kepalanya menatap orang suci itu dan tersenyum. Kamu akan segera menjadi pendeta putra Tuhan, beraninya aku mengancamu. Petik 2 Jadi, bisakah putra Dewamu keluar? Pada saat ini, Fang Yu berbicara lagi. Yang Wu tiba-tiba menoleh dan menatap Fang Yu, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Aku berkata, kamu ikuti aku dulu untuk tur. Ketika waktunya tepat, saya secara alami akan membawa Anda menemui putra Tuhan. Yang Wu perlahan mendekati wajah Fang Yu dan berkata dengan dingin, jangan memprovokasi saya lagi, jika tidak saya akan membuatmu menyesalinya. Boom! Pada saat ini, tepuk tangan yang sangat jelas dan nyaring terdengar. Pada saat yang sama, terdengar suara yang teredam. Jika kamu tidak menelpon seseorang, maka aku akan datang sendiri. Fang Yu jatuh di depannya, memegangi pipi kirinya, mengejang dan melolong Yang Wu dan berkata dengan ringan. Tamparan tiba-tiba Fang Yu menamparkan semua orang yang hadir. Setelah bereaksi, jantung mereka berdebar kencang dan wajah mereka menjadi pucat. Apa yang orang ini lakukan? Di depan gerbang Ba Feng Shenzong, jatuhkan murid langsung yang dikirim oleh pihak lain ke tanah. Hal seperti itu, belum lagi Feng Shenzong ke-8 adalah gerbang abadi 3 tingkat, bahkan jika ditempatkan di sekte tingkat 8 dan sekte tingkat 9, itu juga merupakan provokasi telanjang. Lebih serius lagi, ini adalah deklarasi perang. Semua orang di tanah suci dano giok memandang Fang Yu di depannya, dengan keterkejutan dan kemarahan di mata mereka. Orang ini mengalami bencana besar. Apa yang Wu terjatuh ke tanah yang hancur, memegangi pipi kirinya yang cekung, meratap tubuhnya gemetar terus-menerus. Pada saat itu, rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya pingsan. Dan sekarang, kepalanya masih berdengung. Orang suci Yaoqi menatap Yang Wu, dan kemudian ke Fang Yu di sebelahnya. Matanya sangat rumit. Yang Wu, yang masih memamerkan kekuatannya sekarang, ditampar ke tanah oleh Fang Yu, terlihat sangat lega. Saya bisa memikirkan konsekuensi yang mungkin dihadapi selanjutnya. Orang suci Yaoqi masih belum bahagia. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Orang suci itu mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu. Grand Elder juga memandang Fang Yu, wajahnya tidak cantik. Bagaimanapun, latihan langsung Fang Yu adalah pilihan yang sangat salah. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Yang Wu pulih, menoleh, wajahnya yang berlumuran darah penuh kebencian. Pada saat ini, murid penjaga di kedua sisi gerbang belakang juga bereaksi. Ekspresi mereka berubah drastis. Salah satu murid penjaga gawang membalik telapak tangannya, mengeluarkan token hitam, dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Bas, lampu merah melesat langsung ke langit, bersinar di atas delapan dewa sekte. Ini jelas merupakan sebuah sinyal. Ini sudah berakhir. Para murid sekte dalam di sisi tanah suci Dano Giok, wajah mereka pucat, dan ketakutan mereka tidak dapat diperbarui lagi. Sebelum datang ke sekte delapan segel dewa, kepala sekolah berulang kali meminta mereka untuk tetap bersikap rendah hati selama perjalanan dan tidak pernah membuat masalah. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Fang Yu, yang secara pribadi diundang oleh tetua Tai Sang untuk datang dan membantu, akan menyebabkan hal seperti itu ketika mereka pertama kali datang ke sekte dewa berunsur. Delapan, sekarang, sulit bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat. Para tetua lainnya juga melihat sinyal lampu merah yang melesat ke langit saat ini. Wajah mereka sangat jelek. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan bencana besar? Orang suci itu menoleh dan menatap Fang Yu, mengertakkan giginya dengan marah. Fang Yu melirik orang suci itu dan berkata dengan tenang, saya hanya menggunakan cara tercepat untuk membantu Anda menyelesaikan masalah. Anda seharusnya bahagia, senang, kamu mendorong kami semua ke dalam lubang api. Wajah orang suci itu pucat dan dengan cemas berkata, ini Nan Jiang, di depan rumah orang lain. Bisakah kamu diam dulu? Fang Yu mengerutkan kening. Kamu juga, kata sesepuh, ketika kamu sampai di sini, semuanya didasarkan pada aku. Kamu, orang suci itu melompat dengan marah. Ledakan, tak lama setelah sinyal muncul, semburan aura kuat meletus di dalam delapan sekte dewa tersegel. Swiss, di bawah kepemimpinan dua lelaki tua berbaju hitam, hampir 200 orang datang ke gerbang. Tepat di depan tim di Tanah Suci dan Ogiok, mereka berhenti di udara. Kedua pria tua yang dipimpin oleh wajah mereka sangat muram, memandang Yang Wu yang jatuh di bawah kaki Fang Yu. Yang Wu Keh adalah murid langsung dari Lord Sen Feng, mewakili wajah Lord Sen Feng dan wajah dari delapan sekte dewa tersegel. Menunggu, berani melakukannya di depan delapan sekte dewa tersegel. Seorang lelaki tua berkata dengan dingin, matanya berkedip karena niat membunuh. Penatua Hongyan, pada saat ini, tetua agung Fang Yu berbicara. Mendengar kata-kata ini, lelaki tua di langit itu menoleh untuk melihat ke arah sesepuh agung. Saya Tongan dari Tanah Suci Yaoci. Kita pernah bertemu sebelumnya, tetua agung melanjutkan, aku ingat kamu, dan aku juga tahu tujuan perjalananmu, tapi kamu berani melakukan sesuatu pada murid klanku, tidak ada kemungkinan negosiasi. Penatua Hongyan mendengus, melambaikan tangannya, dan berkata, sekarang, saya kalian semua akan dikurung sesuai dengan aturan sekte. Adapun bagaimana menghadapinya nanti, terserah pada putra dewa dari puncak dewa utama atau Tian Luo yang lebih tua untuk memutuskan. Begitu kata-kata ini keluar, kedua lelaki tua di udara dan 200 biksu di belakang mereka, aura mereka tiba-tiba melonjak. Boom! Nafas kuat menyelimuti seluruh dunia. Dibandingkan dengan kekuatan ini, tim Tanah Suci Yaoci sangat lemah. Wajah para tetua pintu bagian dalam berwarna biru, dan hati mereka telah bersiap untuk menghadapi yang terburuk. Orang Suci itu menggigit bibir merahnya, menatap ke arah Fang Yu, lalu menatap ke 200 biksu di langit, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Hei, apakah kamu tidak mengetahui situasinya? Saat ini, suara malas terdengar. Para penggarap yang telah mengumpulkan momentum di langit semuanya terkunci pada suara-suara itu. Fang Yu lah yang berbicara. Pada saat ini, Fang Yu seperti mengangkat bebek mati, meraih Yang Wu dari tanah dan menggantungnya di depannya. Puff-puff, mulut Yang Wu terus mengeluarkan lepu berdarah, matanya memutih, dan dia hampir pingsan. Melihat pemandangan ini, mata kedua tetua di langit dan 200 murid elit menjadi terkejut dan marah. Ini adalah Yang Wu, murid langsung Lord Shen Feng, salah satu dari 10 jenius dari 8 dewa sekte. Tapi sekarang situasi tragis yang Wu gelombang www.novelringan.com gelombang tidak tahan untuk melihat secara langsung. Provokasi Anda kepada kami hanya akan melipatgandakan penderitaan yang Anda alami. Kata Penatua Hong Yan dengan ekspresi muram. Jangan bicara omong kosong. Fang Yu melirik ke arah Penatua Hong Yan dan berkata, saya ada di tangan saya. Saya hanya perlu memutar lehernya, sedikit untuk membunuhnya, dan dia akan segera mati. Penatua Hong Yan dan Penatua di sebelah satu sama lain saling memandang, dan kedua mata itu bergerak sedikit, seolah-olah mereka telah mencapai konsensus. Detik berikutnya, Penatua Hong Yan memandang Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam, syaratnya bisa dinegosiasikan, tetapi Anda jangan pernah menyakiti Yang Wu lagi. Memanggil, sambil berbicara, tetua di samping Penatua Hong Yan menyembunyikan tangan kanannya di belakang punggungnya, mengeluarkan teknik yang rumit. Di tanah di bawah kaki Fang Yu, bayangan besar muncul di belakangnya, dan bayangan itu perlahan menyebar ke depan. Pada pandangan pertama, kaki Fang Yu harus dikelilingi. Delapan Dewa Sekte kami tidak berniat menjadi musuh tanah suci Yao Chi. Penatua Hong Yan masih berbicara, jelas mengganggu Fang Yu. Tapi saat ini, ledakan, Fang Yu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Pada saat ini, tidak hanya tanah yang retak, tetapi bayangannya langsung runtuh. Engah, sebuah serangan balik menyerang orang tua di udara. Tetua itu memuntahkan seteguk darah dan terjatuh ke belakang, ditahan oleh murid di belakangnya. Sekarang aku punya sandera di tanganku, tapi aku tidak keberatan menjadikan kalian semua yang hadir menjadi sandera. Fang Yu memandang Penatua Hong Yan dan berkata dengan dingin. Saat ini, wajah Hong Yan akhirnya berubah. Tong Ye yang lebih tua di sebelahnya berasal dari pianya Feng sama seperti dia, dan dia memiliki kekuatan alam surga ketiga. Namun teknik pancaran jiwa yang digunakan oleh Penatua Tong Ye dengan mudah ditemukan dan dihancurkan oleh Fang Yu. Bahkan mendapat reaksi balik. Apa yang dilakukan Fang Yu hanyalah menginjak tanah. Bagaimana Anda melakukannya? Penatua Hong Yan menatap mata Fang Yu dan ada sedikit keheranan dan keraguan. Namun amarah masih mendominasi. Tidak peduli apa, apa yang dilakukan Fang Yu sekarang adalah menginjak-injak martabat dan reputasi delapan sekte dewa mereka. Sungguh jangan buang waktu, panggil anak haramu, kita akan membicarakan masalah ini secara langsung, kata Fang Yu. Kamu, Penatua Hong Yan masih ingin berbicara. Diam, Fang Yu meraih leher Yang Wu dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. Saat ini, Yang Wu hampir kehilangan kesadaran, masih meludahkan darah di mulutnya. Hong Yan yang lebih tua di langit tidak bisa lagi tetap tenang, ekspresinya berubah mengerikan dan wajahnya berkedut. Sial, kamu mengancam seluruh delapan sekte dewa tersegel kami. Penatua Hong Yan bertanya dengan gigi terkatuk. Ya, aku mengancamu. Aku akan menghitung selama tiga detik sekarang. Jika kamu masih berbicara di depanku dan tidak memanggil anak Tuhan, aku akan mematahkan lehernya di depanmu. Fang Yu berkata dengan hampa. Penatua Hong Yan sangat marah. Dia tidak ingin diancam. Dia tidak mau diancam. Di perbatasan selatan, siapa yang berani menjadi begitu sombong di depan gerbang delapan dewa sekte mereka. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Mata Penatua Hong Yan memerah, menatap Fang Yu, seperti pembunuh. Tiga dua, dan Fang Yu tidak peduli dengan tatapan ini, tetapi menghitung sendiri. Satu, segera, itu dihitung menjadi satu. Apa? Wajah Penatua Hong Yan sangat jelek, dan dia meraung ke langit, mengertakkan gigi dan berbalik dan terbang ke delapan sekte dewa tersegel. Heh, tidak cukup melakukan ini sepagi ini. Fang Yu mencibir, dan melemparkan Yang Wu di tangannya ke tanah, membiarkannya pergi untuk sementara waktu. Saat ini, seluruh penonton terdiam, tidak ada yang mengatakan apapun. Di udara, Penatua Tong Ye dan 200 murid elit di belakangnya memandang Fang Yu, mengertakkan gigi, mengepalkan tangan, dan membakar amarah di dada mereka. Terlalu frustrasi, itu terlalu membuat frustrasi. Sekalipun delapan sekte mereka bukan sekte tingkat atas di perbatasan selatan, setidaknya mereka adalah sekte tingkat atas. Bagaimana mereka bisa begitu terinjak dan terprovokasi? Dan orang yang memprovokasi seluruh sekte mereka masihlah orang yang kurang dikenal dari ranah klan Hong He. Jika masalah hari ini tidak diselesaikan dengan baik, itu akan menyebar, itu akan berdampak sangat negatif pada delapan sekte dewa tersegel mereka. Di tanah, para tetua dan murid di tim tanah suci Yao Chi tidak bisa berkata-kata saat ini. Perkembangan masalah ini telah lama melebihi ekspektasi mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka hanya tahu itu, menilai dari situasi saat ini. Fang Yu tampaknya lebih unggul dalam konfrontasi dengan delapan dewa sekte. Orang suci itu menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, matanya yang indah berkilau dengan berbagai cahaya yang rumit, kemarahan dan kengerian, dan sedikit penghargaan. Orang ini, orang suci itu perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun Fang Yu di depannya luar biasa, dialah yang dipilih oleh penatua tertinggi. Dia bisa saja tidak mempercayai Fang Yu, tapi dia juga sangat mempercayai para tetua. Hei, apa kamu benar-benar tidak takut sama sekali? Orang suci itu berpikir sejenak, dan bertanya kepada Fang Yu tentang pengetahuan spiritualnya. Takut, kenapa aku harus takut? Fang Yu menoleh untuk melihat orang suci itu, mengerutkan kening dan bertanya. Jika kamu memaksa anak Tuhan, dia mungkin tidak akan menyerahkan akta nikah. Apakah kamu benar-benar akan melawan seluruh sekte delapan dewa? Jika kamu melakukan ini, belum lagi apakah kamu bisa menang, bahkan jika kamu menang, ambil paksa hapus akta nikah, itu juga akan memperlakukan kita. Yauci reputasi tanah suci memiliki dampak negatif yang besar. Orang suci itu mengerutkan kening. Apa pengaruh reputasi tanah suci danau giyok terhadapku? Fang Yu mengangkat alisnya. Kamu, wajah orang suci itu berubah. Momongong, aku hanya berjanji padamu para tetua yang terlalu tinggi untuk melindungimu dan memutuskan kontrak pernikahan. Aku tidak peduli dengan hal lain, kata Fang Yu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak bertanggung jawab? Orang suci itu menggigit bibir bawahnya dan berkata, kita bisa melakukan dua hal ini dengan cara lain. Jangan berkhayal, tidak ada cara lain sama sekali, kata Fang Yu ringan, cara saya menangani sekarang adalah cara terbaik. Setelah mendengar ini, orang suci itu ingin membantah, tetapi karena suatu alasan, dia memikirkan sesuatu dan wajahnya sedikit berubah. Momongong, siapa namamu? Fang Yu bertanya, Mo King Ran, jawab orang suci itu, Oh, Fang Yu mengangguk, saya mendengar Tai Sang yang lebih tua berkata bahwa Anda berasal dari tempat yang jauh. Mo King Ran bertanya, Ya, jawab Fang Yu, dimanakah itu? Mo King Ran bertanya, Fang Yu melirik Mo King Ran dan hendak berbicara. Swiss, pada saat ini, terdengar semburan suara pecah di depan. Nafas Ling Ran, dari jauh ke dekat. Selain Penatua Hong Yan, ada seorang pria tampan berpakaian hitam. Melihat orang ini, wajah semua orang di Tanah Suci Yao Chi berubah. Terutama wajah Mu King Ran yang segera berubah, dan dai mengerutkan kening. Ini adalah satu-satunya murid sejati dari Sekte Delapan Segel Dewa, Tetua Utama Tian Luo, dan juga Putra Dewa dari Delapan Segel Dewa, Motu. Anak Tuhan, benar-benar muncul. Tanah Suci Yao Chi di sini, gelombang www.novelringan.com gelombang wajah semua orang berubah. Mereka datang ke Sekte Delapan Dewa kali ini, dengan tujuan untuk memutuskan kontrak pernikahan antara Motu dan Mu King Ran. Kini, kedua protagonis hadir. King Ran, sudah lama tidak bertemu. Motu perlahan turun dari udara, mengabaikan Fang Yu atau Yang Wu yang jatuh di depan Fang Yu, dan langsung mendatangi Mu King Ran dengan senyum lembut di wajahnya, dikatakan. Mata Mu King Ran acu tak acu, dan dia menjawab, tolong panggil nama lengkap saya. Motu tidak marah, tapi tersenyum, dan berkata, aku tahu tujuan perjalananmu, tapi tidak perlu terlalu cemas. Kamu ingin memutuskan kontrak pernikahan. Aku menghormati idemu, tapi sebelum itu, aku mengundangmu beri aku kesempatan, mungkin aku bisa membuatmu berubah pikiran. Mu King Ran menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan berubah pikiran. Kenapa memaksakan dirimu begitu keras? Kamu harus memberi dirimu sedikit kelonggaran. Motu berbisik, aku tahu bahwa pembubaran kontrak pernikahan terutama karena tekanan dari sektemu. Nada suara Motu sangat lembut, dan ditambah dengan wajah tampan itu, sulit untuk bersikap menyinggung. Fang Yu memandangnya, berpikir bahwa Motu dan Mu King Ran adalah pasangan yang cocok. Namun, bagaimanapun juga, dia setuju dengan Penatua Luntian, bahkan jika formula Yu harus memecahnya secara paksa. Tentu saja, dilihat dari penampilan dan tindakan Mu King Ran, dia jelas tidak menyukai jalan yang tidak stabil di depannya. Saya harap Anda dapat menyerahkan akta nikahnya, dan kami akan mengakhiri pertunangan tersebut sehingga kami tidak lagi terlibat di kemudian hari, kata Mu King Ran. Jangan khawatir, izinkan aku membawamu ke Song Men untuk berjalan-jalan. Motu tersenyum, melihat Motu bersikeras melakukan ini, Mu dengan ringan menggigit bibir merahnya dan menoleh ke arah Fang Yu. Hingga saat ini, dia menganggap Fang Yu sebagai tulang punggung tim. Jangan pergi berbelanja. Fang Yu berkata langsung, Motuli mengabaikan Fang Yu, masih menatap wajah Mu King Ran yang memikat, dan berkata, King Ran, mengapa kamu tidak memberi saya kesempatan? Jika kamu menjadi rekan tau saya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikannya kepada Anda. Yang terbaik dari segalanya, Mu King Ran mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak punya perasaan padamu. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Motu, dan dia bertanya, Mengapa? Terakhir kali kita bertemu, kita melakukan percakapan yang sangat baik. Mendengar kata-kata ini, jejak rasa jijik muncul di mata Mu King Ran, melihat ke Motu, wajahnya menjadi semakin dingin. Alasan kenapa saya bertekad untuk membubarkan akad nikah antara dua sekte besar adalah karena pertemuan terakhir. Itu terjadi dua tahun lalu ketika Motu datang ke tempat Su Chi Yao Chi. Itu adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Saat pertama kali melihatnya, Mu King Ran merasa sangat senang dengan Motu. Tapi setelah Motu pergi, penatua tertinggi menunjukkan sesuatu pada Mu King Ran. Itulah yang dilakukan oleh Tai Sang yang lebih tua dengan beberapa metode untuk mencatat tanpa sepengetahuan Motu. Dan isinya adalah pemikiran paling benar di hati Motu. Selain kecantikan Mu King Ran, yang diidamkannya adalah Hun Yuan Po, harta karun Zenzong di Tanah Su Chi Yao Chi. Adapun bahasa kotor lainnya, Mu tiba-tiba merasa marah dan jijik ketika memikirkannya. Selain pemikiran pribadi Motu, dia masih berbicara dengan rombongannya, mengungkapkan peristiwa besar di masa depan Sekte Delapan Dewa. Mereka mencapai kerja sama dengan Klan Yin yang lebih jauh ke selatan, dan kemudian mereka akan meninggalkan perbatasan selatan. Klan Yin dan Yang adalah salah satu klan yang selalu memandang umat manusia. Sejak itu, setelah pertimbangan berulang kali, Tetua Tai Sang dan Kepala Sekolah bersama-sama membuat keputusan untuk membubarkan pernikahan dengan Sekte Delapan Dewa. Namun selama dua tahun terakhir, Sekte Delapan Segel Dewa menolak karena berbagai alasan. Dan waktu, perlahan mendekati tanggal pernikahan. Jika akad nikah tidak dapat diputus sebelum hari pernikahan, maka akad nikah tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu, Mu King Ran secara pribadi datang ke Sekte Delapan Segel Dewa kali ini sungguh tidak berdaya. Tidak ada alasan. Mu King Ran mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Motu, dan berkata dengan tegas, Aku hanya punya satu tujuan perjalanan ini, yaitu untuk memutuskan kontrak pernikahan. Mendengar kata-kata tersebut, mata Motu sedikit berubah. Dia awalnya mengira Mu King Ran hanya mematuhi pengaturan Sekte. Oleh karena itu, Motu juga ingin menggunakan kata-kata dan tindakan untuk membuatmu sedikit berubah pikiran. Selama Mu King Ran ditangani, maka Tanah Suci Yauci dapat dengan mudah menanganinya. Namun kini tampaknya keinginan Mu King Ran sendiri juga sangat kuat, hanya ingin memutuskan akad nikah. Ini diluar dugaan Motu. Kenapa begini? Setelah bertemu dua tahun lalu, kenapa sikapnya tiba-tiba berubah? Motu menyipitkan mata sedikit, bertanya-tanya dalam hatinya. Ayolah, berhenti mengganggu orang, jadilah individu yang baik, jangan menjadi anjing. Saat ini, Fang Yu di sebelahnya berbicara lagi. Begitu ucapan ini keluar, wajah semua orang yang hadir berubah. Fang Yu berani menyebut anak Tuhan seekor anjing. Ini sama sekali tidak memperhatikan Motu. Motu akhirnya menoleh dan menatap langsung ke arah Fang Yu untuk pertama kalinya. Ada cahaya redup di pupilnya yang berwarna merah tua. Namun wajah tampannya menunjukkan senyuman. Motu melirik Yang Wu yang jatuh ke tanah, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu tidak rasional, kamu tidak boleh melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Fang Yu tersenyum dan bertanya secara retoris. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Motu menjadi dingin, dan pupil matanya memancarkan semburan niat membunuh yang dingin seperti embun beku selama ribuan tahun. Pada saat ini, semua orang di sekitar bisa merasakan niat membunuh Motu, dan hanya merasa dingin dari dalam keluar. Terutama 12 murid di tim Tanah Suci Yaoci, wajah mereka pucat saat ini, mereka hanya merasa tenggorokan mereka ditahan oleh tangan tak kasat mata, sehingga sulit bernapas. Kamu bisa mengancamku, dan aku bisa mengancamu. Mulut Motu sedikit melengkung, dan berkata, mau mencobanya. Aku hanya punya satu orang di sini, tapi kamu punya orang. Kesadaran ilahi Fang Yu mampu menangkap bahwa kekuatan tak kasat mata yang dilepaskan oleh Motu saat ini sebenarnya telah mengunci 12 murid yang memiliki tingkat kultifasi lebih lemah di tim Tanah Suci Yaoci. Membunuh ke-12 orang ini memang ada dalam pikiran Motu. Pada saat ini, wajahmu Qingran dan delapan tetua lainnya berubah. Di depannya adalah putra Dewa Motu, putra surga yang terkenal dan bangga di perbatasan selatan. Faktanya, dia juga merupakan penguasa berikutnya dari delapan Dewa Sekte, dengan status yang sangat tinggi. Apa yang dia lakukan sebenarnya mewakili sikap seluruh delapan Dewa Sekte. Saya dengar Anda bukan dari Tanah Suci Yaoci. Motu menatap murid Fang Yu dan berbisik pelan, Jadi, jika aku membunuhmu di sini, itu tidak akan mempengaruhi hubunganku dengan Tanah Suci Yaoci. Prasyarat untuk mengatakan ini adalah kamu harus memiliki kemampuan ini. Fang Yu tersenyum tipis, matanya tiba-tiba bersinar. Bas, saat dia melihat bunga ini muncul, Motu merasa waspada. Ketika ilusi umum dalam keadaan waspada, itu pada dasarnya berarti ilusi tersebut telah gagal. Namun, kali ini, benar-benar berbeda. Meskipun Motu menyadari bahwa Fang Yu telah menggunakan teknik ilusi, dia tidak dapat lepas dari teknik ilusi. Dia hanya bisa melihat bunga di bidang penglihatannya semakin besar, hingga memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Saat sudah mencapai maksimal, tiba-tiba bunganya pecah kembali, membelah lebih banyak bunga gelombang. www.novelringan.com gelombang dalam prosesnya, rasa pusing memenuhi otak Motu. Ini ilusi, ini ilusi. Motu berteriak di dalam hatinya, tapi ilusi itu masih berlangsung, dia tidak bisa melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Hati Motu sangat bingung. Pada saat ini, ada keheningan di depan gerbang delapan dewa sekte. Entah itu orang-orang dari Tanah Suci Dano Giok atau orang-orang dari delapan sekte dewa tersegel di langit, mereka semua melihat ke tanah di bawah, mata mereka kusam dan aneh. Saya melihat putra dewa Motu di depan Fang Yu, menari mengikuti angin. Dia mendorong pinggulnya sedikit, memutar sedikit, dan postur menarinya sangat gerah. Melihat pemandangan ini, semua orang di Tanah Suci Yao Chi tertawa terbahak-bahak, dan murid elit dari delapan dewa tersegel di langit, serta dua tetua, keduanya marah dan malu, tetapi pada saat yang sama karena kelucuan Motu, menari. Dan dia tidak bisa menahan tawa. Wajah semua orang berubah menjadi warna hati babi, yang sangat tidak nyaman. Di sisi lain, Fang Yu tersenyum, melihat Motu menari di depannya, dan bertanya, katakan padaku, di mana akta nikahnya? Di pavilion harta karun di rumah guaku. Jawab Motu sambil terus menari. Di mana rumah guamu? Fang Yu bertanya lagi. Puncak utama, langkah ketujuh. Jawab Motu. Saat ini, Motu sudah sedikit kesulitan saat berbicara, dan perlahan berhenti menari. Terima kasih atas jawaban Anda. Fang Yu menjawab sambil tersenyum tipis. Begitu suara itu turun, Motu terkejut di depannya, matanya kembali jernih. Ada lapisan keringat di dahinya, melihat Fang Yu di depannya, ekspresinya benar-benar dingin, penuh niat membunuh. Aku harus membunuhmu. Pembuluh darah biru di dahi Motu muncul, dan dia menatap Fang Yu, matanya berlumuran darah. Ledakan, aura kuat keluar dari tubuh Motu. Dia berdiri di depan Fang Yu, hanya setengah meter jauhnya, dan langsung menamparkan telapak tangan kirinya. Boom! Dengan suara keras, telapak tangan kiri Motu membawa aura panas, meledak ke arah dada Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, tak terhentikan, membiarkan telapak tangan ini mengenai dadanya. Warna dingin muncul di mata Motu, dan sudut mulutnya melengkung. Engah! Telapak tangan kiri Motu mengenai dada Fang Yu. Kelompok energi spiritual bertekanan tinggi itu meledak. Boom! Kekuatan menyebar, seluruh dunia berguncang, dan tanahnya hancur. Kekuatan ledakan yang dahsyat mengguncang Motu hingga terbalik dan terbang lebih dari 10 meter. Namun, Fang Yu masih berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat pemandangan ini, mata Motu berkilat ngeri. Mengangkat tangannya ke wajah, bukan saja dia tidak mundur selangkah, dia juga tidak terluka. Terlebih lagi, Fang Yu tidak mengeluarkan nafas apapun saat dia menahan serangan itu. Mengandalkan tubuh untuk melawan, Motu menatap Fang Yu, pikirannya berputar cepat. Senyuman di wajah Fang Yu adalah sarkasme dan provokasi. Hal ini membuat harga diri Motu tak tertahankan. Teknik rahasia 8 penyegelan Yang pertama, mata Motu sangat menakjubkan, dan niat membunuhnya telah ditentukan. Sekarang, dia tidak memikirkan apapun, dia hanya punya satu ide di kepalanya, yaitu membuat Fang Yu membayar harga di depannya. Dia ingin menunjukkan kekuatannya sebagai 8 dewa tersegel. Motu kau melafalkan taktiknya, mencubi taktik tersebut dengan cepat dengan kedua tangan, gerakannya sangat rumit. Namun dalam proses mencubitnya, tubuhnya mulai mengeluarkan paksaan yang aneh. Dari sudut pandang Fang Yu, orang bisa melihat patung pria bertopeng muncul samar-samar di punggung Motu. Dan pria bertopeng ini hanya memperlihatkan sepasang pupil berwarna merah, dan di saat yang sama tangannya layu seperti tulang putih, mengikuti isyarat tangan. Motu, huruf pertama, Feng Tianmen. Motu menatap Fang Yu dengan isyarat tetap. Bas, di depan telapak tangan hantu setengah panjang di belakangnya, semburan cahaya pelangi tiba-tiba melesat langsung ke arah Fang Yu. Pada saat yang sama, kekuatan pengikat tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya muncul di semua sisi lokasi Fang Yu, yang mengikat Fang Yu dalam rantai seperti rantai. Ini adalah sangkar seperti jaring laba-laba, dan setiap kekuatan pengikat mengandung kekuatan teknik rahasia 8 musim. Memanggil, arti Tianmen dalam seni rahasia 8 penyegelan mengacu pada titik akupuntur Tianmen milik Biksu. Titik akupuntur ini terletak di tengah dahi. Setelah diblokir, seluruh meridian Biksu dapat dikendalikan dengan ini. Dan ada banyak sekali teknik untuk menyerang Tianmen Poin. Kekhasan dari seni rahasia 8 penyegelan adalah saat menyerang titik akupuntur Tianmen, ia menjalin sangkar penahan seperti sarang laba-laba. Ketika Biksu yang diserang tidak memiliki waktu respons, dia disegel di titik akupuntur Tianmen. Motu memandang Fang Yu dengan mata dingin. Pada saat ini, cahaya pelangi telah menembus dahi Fang Yu. Melihat adegan ini, Motu menunjukkan senyuman kejam di wajahnya. Mulai sekarang, hidupmu berada di bawah kendaliku, berlututlah untukku. Motu berkata dengan dingin. Begitu suara itu turun, hatiku tergerak. Motu mengendalikan teknik rahasia 8 penyegelan untuk secara langsung memotong semua titik akupuntur di meridian tubuh Fang Yu. Hal ini sangat mematikan. Ketika meridian yang berjalan terputus secara paksa, energi sebenarnya di meridian akan mengalir kembali secara instan dan bertabrakan satu sama lain. Tidak ada biksu yang mampu menahan serangan seperti itu. Namun, ketika Motu memanipulasi dengan cara ini, Fang Yu di depannya tidak merespon, masih berdiri di tempat dengan senyuman di wajahnya. Ini tidak mungkin. Hati Motu terkejut, dan dia terus mengaktifkan teknik rahasia 8 penyegelan. Namun, ia masih belum memainkan peran yang seharusnya. Fang Yu berdiri di sana, tidak bergerak, tersenyum. Dan senyuman ini awalnya provokatif dan sarkasme, namun sekarang terlihat sedikit aneh. Ini palsu. Jantung Motu tiba-tiba berdebar kencang. Wow, di saat yang sama, hawa dingin datang dari belakang. Motu ingin berbalik, tapi sudah terlambat. Bentak, Fang Yu muncul di belakang Motu dan menamparkan pipi kiri Motu. Eh, Motu berteriak kesakitan, dan seluruh tubuhnya terbanting kesamping oleh kekuatan kuat yang terkandung dalam tamparan ini. Memanggil. Pada saat ini, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya kemasan dan muncul lagi di depan Motu. Mata Motu melebar, menatap Fang Yu di depannya. Saya harap Anda bisa menahan tendangan ini. Fang Yu tersenyum tipis, menarik kaki kanannya ke belakang, lalu menendangnya keluar secara tiba-tiba. Itu menendang pipi tampan Motu. Om, saat tendangan ini ditendang, kekuatan dahsyatnya bahkan membuat udara bergetar hingga menimbulkan suara siulan. Motu merasakan kekuatan datang, dan meraung, memegangi lengannya di depan wajahnya, dan pada saat yang sama dia melepaskan ki pengawalnya. Ledakan, ki biru pucat berdiri di depan lengan Motu seperti perisai. Namun kekuatan tendangan Fang Yu hampir seketika menendang pengawal kiki di depan lengan Motu hingga membubarkan diri. Retak, detik berikutnya, tulang lengan Motu di depan wajahnya hancur total. Apa, teriak Motu, lengannya sangat sakit hingga dia kehilangan kesadaran. Kekuatan tendangan Fang Yu tidak berhenti di situ, dan terus melaju ke depan. Kaka, seluruh pipi Motu tampak cekung, desir, dan sosoknya seperti bola meriam yang dilempar gelombang www.novelringan.com gelombang terbang terbalik. Memanggil, serangan Fang Yu, berlanjut dan ditindak lanjuti lagi. Motu yang hampir pingsan karena kesakitan, tidak mampu menahan atau menghindar lagi. Ledakan, Fang Yu memukul perutnya dengan tinju, dan Motu memuntahkan seteguk besar darah. Kemudian, Fang Yu memotong telapak tangannya, dan memotong lutut kiri, lutut kanan, dan tulang belakang pinggang Motu satu demi satu. Retak, 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 dengan tiga suara tajam berturut-turut, kaki dan tulang pinggang Motu hancur. Apa, teriak Motu, darah masih muncrat di wajahnya yang bukan manusia. Fang Yu tanpa ekspresi, tinjunya mengepal, dan dia membanting perut Motu. Ledakan, pukulan keras ini menyebabkan Motu terjun ke tanah di bawahnya dalam sekejap. Boom, tanah hancur berkeping-keping, dan Motu tenggelam jauh ke dalam tanah. Rasa sakit yang hebat datang dari tangan, wajah, dan tubuh. Ah, ah, Motu kesakitan, meraung keras di kedalaman beberapa puluh meter, tubuhnya bergerak-gerak terus-menerus. Kali ini, bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga rasa sakit yang luar biasa karena harga diri. He Motu adalah putra dewa kedelapan, seorang jenius terkenal di perbatasan selatan. Dia memiliki kekuatan puncak alam surga ketiga dan akan memasuki alam surga keempat. Tingkat kultivasi seperti itu, ditempatkan di alam manapun, dianggap sebagai jenius kultivasi dengan bakat kelas satu. Tapi sekarang, dia dipukuli dengan kejam oleh Fang Yu dengan kepala di kepala, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dari memasuki jalan kultivasi hingga saat ini, betapa dia pernah mengalami rasa malu yang begitu besar. Dia sekarang mewakili wajah dari delapan dewa sekte, dan dia masih di depan tunangannya. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan cara yang memalukan? Ah, aku ingin membunuhmu, aku harus membunuhmu. Motu berteriak dengan liar. Lupakan saja, kamu tidak bisa berdiri sekarang, jadi jangan berteriak dan membunuh. Fang Yu berdiri diam di depan Motu dan tersenyum. Apa? Motu masih marah, terus-menerus mengaum. Tapi saat ini, Motu tiba-tiba merasakan suara berisik di telinganya. Suara ini aneh, dan dia merasa bisa mendengar tawa dan percakapan yang berantakan. Bagaimana kabarnya? Motu kiang menahan rasa sakit dan otaknya perlahan menjadi sadar. Dia mendengarkan dengan cermat suara itu, dan jantungnya berdetak kencang. Suara-suara ini keluar dari telinga, tapi tidak ada hubungannya dengan pemandangan di depannya. Ini menunjukkan bahwa dia mungkin masih dalam ilusi. Jantung Motu melonjak. Ketika dia memikirkan hal ini, dia melihat ke depan lagi, dan sosok Fang Yu mulai menjadi ilusi. Motu menutup matanya dan membukanya lagi. Sungguh, dia masih berdiri di depan gerbang delapan dewa sekte. Fang Yu berada tepat di depannya, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Ilusi, segala sesuatu yang terjadi barusan hanyalah ilusi. Motu menghela nafas lega. Dalam ilusi sebelumnya, dia dipukuli dengan sangat menyedihkan, dan rasa sakitnya sangat nyata. Pantas saja, aku mampu melawan telapak tanganku dengan tubuhku. Tak heran itu membuat teknik rahasia delapan musimku menjadi tidak valid. Ternyata itu adalah teknik ilusi. Motu menatap Fang Yu di depannya dengan kebencian di matanya. Butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa otakmu tidak begitu bagus. Fang Yu tersenyum. Dalam ilusi sebelumnya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa orang di sebelahmu telah pergi? Ini disebut ilusi ganda. Lain-lain, hari ini, dot aku akan membunuhmu. Molord berkata, apakah menurutmu teknik ilusi dapat mengalahkanku? Jangan bilang kalau aku bisa mengalahkanmu, setidaknya aku menonton tarian yang sangat. Fang Yu menyeringai, ngomong-ngomong, untuk mengingatkanmu, sebelum melakukannya, sebaiknya kamu mencari mantel untuk memakai, jika tidak, pengaruhnya tidak baik. Sehingga banyak orang yang menonton, mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, ekspresi Motu berubah, dan dia menatap dirinya sendiri. Pada titik tertentu, bajunya telah dilepas. Pada saat ini, Motu mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang di tanah suci dano giok di belakang Fang Yu, semuanya diam-diam tertawa. Tarianmu barusan benar-benar gerah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Motu menoleh lagi dan melihat ke arah murid elit di udara di belakangnya. Pada saat ini, semua murid ini memiliki wajah yang aneh. Motu memandang Mu King Ran lagi. Motu sudah menebak apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Sial-sial-sial, Fang Yu sedang mempermainkannya, menginjak-injak martabatnya. Aku, pasti akan, membantai kalian semua yang hadir. Kalian semua akan mati. Tidak ada yang mau melarikan diri. Motu berteriak, niat membunuh di matanya telah berubah menjadi darah. Darah api dilahap. Motu membuka tangannya dan melepaskan semburan cahaya terang dari punggungnya. Cahaya menyelimuti Fang Yu dan orang-orang di tanah suci Yao Chi di belakang Fang Yu. Dan di dalam cahaya, tampaknya ini adalah dunia yang benar-benar baru. Sekilas, dia bisa melihat langit semerah darah yang sangat menakutkan. Di dunia ini, seseorang hanya bisa merasakan dingin dan dingin yang tak ada habisnya. Bising, suhu di sekitar meningkat tajam dan sangat panas. Tapi Motu berdiri di udara dan menyatu dengan seluruh dunia. Faktanya, api darah yang melahap sihir ini berevolusi dari langit dan bumi. Satu langkah maju adalah Jiu. Tapi Motu belum mencapai alam pencerahan saat ini, jadi tentu saja dia tidak bisa berkultifasi di luar wilayah ekstrim. Namun, meskipun itu hanya mantra jarak jauh, itu sama kuatnya. Hidup dan mati yang ditelan api darah dikendalikan oleh Motu, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Hati Motu penuh amarah dan kebencian. Mereka yang berani menggodanya seperti ini harus dibunuh. Jangan buang waktu dan tenaga, kamu bukan lawanku. Tapi saat Motu hendak menelan Fang Yu dengan api berdarah di langit, suara malas Fang Yu terdengar di telinganya. Hati Motu tiba-tiba menegang. Berbalik dan lihat keluar, kata Fang Yu. Kesadaran Motu dilepaskan, dan bagian belakang tubuhnya terkejut. Di sekujur tubuhnya, seluruh dunia telah berubah menjadi biru es. Rasa dingin yang ekstrim menembus setiap pori-pori di tubuhnya, begitu dingin bahkan aura di meridian pun membeku. Motu merasa ngeri, dan ingin mengerahkan energi sebenarnya di dalam tubuhnya, dan memaksa udara dingin yang tidak dapat ditembus ini keluar dari tubuhnya. Namun, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Ketika dia menyadari bahwa hawa dingin akan datang, aura di tubuhnya tidak terkendali, seolah-olah berubah menjadi es batu, berhenti mengalir di meridian. Dan nyala darah menelan mantra ini, secara alami menghilang dengan sendirinya. Aku baru saja mengingatkanmu untuk memakai bajumu dulu. Kamu hanya tidak mendengarkan. Sekarang kamu tahu itu salah. Dingin bukan? Fang Yu muncul di depan Motu, masih dengan senyum tipis di wajahnya. Motu menatap Fang Yu dengan keterkejutan di matanya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menjalankan auranya. Dasar anak sialan, benar-benar istilah yang salah, terlalu lemah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa menyelesaikanmu dengan ratusan cara. Motu mengertakkan gigi, tetapi tidak dapat berbicara. Rasa dingin yang ekstrim membuatnya gemetar tak terkendali. Berhenti bermain, aku akan mengirimmu pergi gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu mengepalkan tangan kanannya. Boom, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tinjunya, dan dia mengukul dada Motu dengan sebuah pukulan. Mata Motu tertuju terbuka lebar, dan dia melihat pukulan itu mengenai dadanya. Boom, terdengar suara, teredam, dada Motu langsung ditembus, dan lubang darah seukuran kepalan tangan muncul. Apa? Motu menjerit kesakitan, tapi tidak ada darah mengalir keluar. Karena seluruh tubuhnya membeku, baik aura di meridian maupun darah di pembuluh darah berada dalam keadaan beku. Mata Motu melebar dan jantungnya putus asa. Dia menatap Fang Yu di depannya, matanya telah berubah. Membosankan, Fang Yu menggelengkan kepalanya. Motu menarik napas berat dan menatap Fang Yu. Saat ini, dia hanya ingin bertahan hidup. Tetapi pada saat ini, dia merasakan ada yang tidak beres lagi. Fang Yu membuat lubang besar di dadanya. Darah dan energi spiritual di tubuhnya membeku. Mengapa dia masih bisa berhenti di udara dan berpikir bebas? Ini tidak normal. Dengan cederanya saat ini, kecuali dia adalah orang kuat di luar dunia, dia akan langsung terbunuh. Tidak, sangat salah, mungkinkah? Motu menelan ludah sambil menatap Fang Yu di depannya. Di depanku, masih ilusi. Saat pikiran ini muncul di benak Motu, pemandangan di depannya kembali kabur. Lubang darah di dadanya telah hilang, dan darah di tubuhnya serta energi spiritual di meridian pulih seperti biasa. Motu masih berdiri di depan Fang Yu. Fang Yu menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Kamu, mata Motu berkilat tajam, mengertakkan gigi, tapi kali ini, tidak impulsif seperti sebelumnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, melepaskan perasaan spiritualnya, dan merasakan sekelilingnya. Orang-orang dari delapan dewa sekte di udara di belakang juga demikian. Fang Yu di depannya, dan para biksu dari Tanah Suci dan Ogiok juga demikian. Detail pemandangannya juga tidak biasa, hanya di depan gerbang delapan dewa sekte. Kali ini, memang kembali ke kenyataan. Motu memandang Fang Yu dengan kewaspadaan di matanya. Di masa lalu, dia selalu percaya bahwa ilusi adalah teknik yang lebih rendah. Dia percaya bahwa selama dia cukup berhati-hati dan menjaga keteguhan batinnya, dia dapat dengan mudah mematahkan ilusi. Namun di hadapan Fang Yu, persepsi sebelumnya sepertinya salah. Motu telah menentukan bahwa itu adalah ilusi ketika ilusi pertama dilemparkan, tetapi dia masih memasuki ilusi dan mengalami tiga ilusi terus-menerus. Dalam setiap ilusi, ia menderita rasa sakit dan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak ingin merasakan perasaan ini lagi. Motu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Fang Yu di depannya, matanya dingin, berkilau karena kebencian dan niat membunuh. Kali ini, untuk menghindari kecelakaan, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Fang Yu sepenuhnya. Jangan simpan hal-hal seperti Fang Yu. Aku akan menggantung mayatmu di puncak-puncak dewa utama. Adapun mu Qingran, karena dia sudah tiba di sini, dia tidak akan pernah kembali, karena kamu yang melakukannya lebih dulu. Motu memandang Fang Yu, Han kata suara itu. Ledakan, detik berikutnya, tubuhnya meledak dengan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, di dunia nyata, Fang Yu dan Mu Qingran dipimpin oleh murid dalam dari delapan sekte dewa tersegel, dan mencapai langkah ketujuh dari puncak dewa utama. Fang Yu, apakah benar-benar aman bagimu membiarkan orang lain menunggu di gerbang? Bagaimanapun, Motu adalah putra Tuhan, tetapi dua ratus murid elit itu. Mu Qingran bertanya dengan mata khawatir. Jangan khawatir, Motu terlibat dalam berbagai ilusi saya. Selama saya tidak mengambil inisiatif untuk melepaskannya, dia akan selalu berada dalam ilusi dan disiksa. Fang Yu berkata dengan ringan, Adapun orang-orang dari delapan sekte dewa tersegel, mereka telah ditahan oleh ku. Tubuh hanya dapat melihat putra dewa mereka menari di depan mereka, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ilusi Fang Yu tentang Motu bukan milik sekte manapun. Itu adalah berbagai ilusi Fang Yu yang telah dipelajari Fang Yu dari berbagai sekte sebelumnya, dan dia telah meningkatkan banyak ilusi. Ilusi ini dilemparkan melalui mata jalan, dan lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan tidak memiliki solusi dari sudut pandang pemeran. Sekali terperangkap dalam banyak ilusi, itu setara dengan jatuh ke dalam puluhan ribu neraka. Setiap kali Anda berjuang, Anda tidak bisa naik. Sepertinya setiap kali Motu terbangun dalam ilusi, dia mengira dia telah kembali ke dunia nyata, namun kenyataannya dia telah memasuki ilusi yang lebih dalam. Semakin dalam lapisannya, semakin nyata ilusinya dan semakin hebat rasa sakitnya. Dengan cara ini, ia jatuh tanpa batas. Orang yang jatuh ke dalam banyak ilusi akan mati dalam ilusi, atau mereka akan jatuh ke dalam kegilaan dan menjadi orang yang tidak berguna. Tentu saja, setelah Fang Yu meneliti teknik ilusi ganda ini, Motu adalah orang pertama yang menggunakan teknik ilusi ganda. Dia adalah kelinci percobaan dengan nasib sangat buruk. Ini adalah rumah gua anak dewa. Murid dalam di depan berhenti, wajahnya pucat dan gemetar. Pada saat ini, Fang Yu dan Mu Qingran sampai ke posisi puncak suci utama hampir 2 km jauhnya, dan di depan mereka ada gerbang rumah gua Motu. Aku akan masuk dan mencari, kamu menungguku di luar. Fang Yu berkata dengan ringan padamu. Sesegera mungkin, tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Mu Qingran mengingatkan dengan suara rendah. Fang Yu memasuki rumah gua Motu, tanpa berkata apa-apa, langsung membuka mata jalannya. Pada saat ini, semua jenis penutup mata dan terowongan dalam tersembunyi yang dipasang di dalam gua semuanya terlihat oleh mata. Fang Yu segera menemukan pavilion harta karun di dalam gua, tepat di belakang dinding batu di ujung gua. Ada lingkaran ajaib di dinding batu, serta institusi yang dirancang dengan baik. Cukup pandai menyembunyikan sesuatu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit sebelum menendang dinding batu berat di depannya. Boom! Suara keras bergema di dalam gua, dan dinding batu di depan Fang Yu ditendang keluar dari lubang besar. Fang Yu masuk dari lubang besar dan masuk ke dalam. Ada banyak tas penyimpanan, cincin penyimpanan, dan peti harta karun fisik. Itu semua koleksi motu. Mengenai akta pernikahan, Fang Yu melihatnya sekilas dan menemukannya ditempatkan di dalam kotak logam kecil. Fang Yu melangkah maju, mengambil kotak kecil itu, dan membukanya dengan kekerasan. Retakan, Fang Yu memecahkan kotak kecil itu menjadi dua, dan Fang Yu mengeluarkan akta nikah. Fang Yu membuka kontrak pernikahan dan melihatnya sekilas. Di atas adalah Alinea, kemudian kepala kedua belah pihak, dan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh kedua belah pihak dalam perkawinan. Menyelesaikan, Fang Yu memasukkan akta pernikahan ke dalam saku celananya dan berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, dia berhenti lagi, berbalik dan mengamati isi peti harta karun. Meskipun dia tidak melihat lebih dekat secara spesifik, karena di sini, kamu tidak bisa lari tanpa hasil, ambil semuanya. Dengan lambayan tangan kanannya, Fang Yu memasukkan semua barang di peti harta karun ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, Fang Yu keluar dengan senyum hangat dan polos di wajahnya. Titik-titik-titik, mengerti, Mu Qingran segera bertanya kapan Fang Yu keluar. Yah, itu ada di sakuku. Jawab Fang Yu, kalau begitu kita, bisakah kita pergi sekarang? Katamu Qingran, bagaimanapun, itu ada di sekte delapan dewa. Apa yang dilakukan Fang Yu saat ini bisa dikatakan sangat luar biasa. Sebelum seluruh sekte delapan segel dewa dapat bereaksi, mereka harus segera pergi, jika tidak, mereka akan menghadapi masalah besar. Ayo pergi. Fang Yu mengangguk. Keduanya, terbang ke gerbang bersama-sama. Pada saat ini, murid dalam yang memimpin jalan berkeringat dan segera menoleh dan terbang menuju bagian dalam Senzong delapan Feng. Titik-titik-titik, ketika Fang Yu dan Mu Qingran kembali ke gerbang, Motu, yang terjebak dalam berbagai ilusi, masih menari. Hanya saja postur menarinya semakin mempesona, dan tak banyak pakaian yang tersisa di tubuhnya. Dua tetua di udara dan 200 murid elit menyaksikan adegan ini. Saat ini, mereka tidak bisa tertawa, wajah mereka membiru. Kebanggaan sekte tersebut, kini seperti orang bodoh, menari di depan mereka, tidak menyadari hal-hal di sekitarnya, hingga ia tidak bersalah. Melihat situasi seperti itu, betapapun konyolnya tariannya, mereka tidak bisa tertawa. Ini memalukan, sangat memalukan, aibnya seluruh delapan dewa sekte. Hati setiap orang penuh dengan penghinaan dan kemarahan, dan mereka bahkan tidak tahan untuk terus menonton. Namun, mereka tidak berdaya dan bahkan tidak bisa bergerak. Menurutmu bagaimana dia menari? Fang Yu menoleh dan bertanya pada mu kingran gelombang www.novelringan.com gelombang mu kingran berteriak. Wajah cantiknya memerah, dan dia memalingkan wajahnya bahkan tanpa melihat ke arah motu. Keduanya kembali ke masyarakat tanah suci yaoci. Sudah selesai, ayo pergi, kata Fang Yu. Punya, akta nikahnya. Orang yang lebih tua bertanya, Ya, kamu boleh pergi, kata Fang Yu. Ini, dot apa yang harus aku lakukan. Tetua agung bertanya sambil melihat ke arah motu di depan. Biarkan dia terus menari. Fang Yu tersenyum dan berkata, Jangan ganggu dia. Setelah berbicara, Fang Yu memimpin dan terbang kembali. Tetua agung melirik ke arah mu kingran. Mu dengan ringan mengangguk dan meninggalkan Fang Yu. Dua puluh orang yang tersisa juga berhenti tinggal, dan mengikuti mereka dan terbang menjauh dari delapan sen zong tersegel. Titik-titik-titik. Tak lama setelah Fang Yu dan rombongannya pergi, tujuh sosok turun dari langit, di depan gerbang. Melihat motu masih menari di alun-alun gerbang, wajah ketujuh lelaki tua itu sangat muram. Mereka berjatuhan di sekitar motu dan melepaskan aura bersama untuk membungkus motu. Pukul ilusi. Seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus berhati-hati, dan kamu tidak boleh melukai ilusi itu. Kirim motu ke rumah guaku. Pada saat ini, suara yang kuat datang dari dalam sekte delapan segel dewa. Ekspresi ketujuh tetua berubah, dan mereka semua berbalik dan melihat ke puncak gunung terdalam dari sekte dewa delapan poin. Itu adalah puncak dewa surgawi tempat Master Sekte berada. Semua tetua puncak Wu Shen segera dikirim untuk menghukum semua orang di tim tanah Suci Yao Chi. Puncak Tian Shen terus mengeluarkan suara yang agung. Master Sekte, orang Suci Danau Giok itu, seorang tetua bertanya. Bunuh tanpa ampun, suara dari puncak Tian Shen sangat dingin, dan meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Fang Yu dan rombongannya segera meninggalkan sekte dewa berunsur delapan dan kembali ke Nansiling melalui rute yang sama. Dalam perjalanan, Fang Yu mengeluarkan akta pernikahan dan menyerahkannya kepada Mu Qingran. Mu Qingran mengambil kontrak pernikahan dan melihatnya sambil berpikir. Jangan merobeknya. Fang Yu bertanya, kamu tidak boleh terburu-buru, kamu harus membawanya ke tetua tertinggi terlebih dahulu, dan tetua tertinggi akan menanganinya. Jawab Mu Qingran, karena itu, Mu Qingran memasukkan akta pernikahan ke dalam ring penyimpanan. Nah, saat kamu dikirim ke lingkaran teleportasi, misiku kali ini akan selesai. Fang Yu berkata dengan ringan, selanjutnya, pilih salah satu dari timmu dan bawa aku ke gerbang Yuhua. Pada titik ini, kamu, Tai Sang yang lebih tua seharusnya sudah memberitahumu sebelumnya, kan? Ya, Tuan Fang, tetua itu segera berkata, saya akan membawa Anda ke gerbang. Yuhua setelah mengirim mereka kembali ke tanah suci Yao Chi nanti. Pada saat ini, tetua agung, baik sorot mata Fang Yu maupun nada bicaranya menjadi sangat penuh hormat. Dan para tetua dan murid sekte dalam lainnya diam-diam menatap Fang Yu sepanjang jalan, mata mereka berkedip dengan cahaya yang mengejutkan. Penampilan Fang Yu di sekte delapan segel dewa tidak terduga, tetapi sentuhan akhirnya lebih mudah dari yang diperkirakan semua orang. Di bawah tarian Motu yang mempesona, metrai dewa ke-delapan, mereka mundur tanpa gangguan apapun. Di perbatasan selatan, di depan gerbang sekte dewa ke-delapan, dia melukai parah Yang Wu, murid langsung dewa Shen Feng, dan membuat putra para dewa membodohi dirinya sendiri, meninggalkan wajahnya. Ini hampir seperti mimpi, layak menjadi orang yang ditemukan oleh Tai Sang yang lebih tua, itu benar-benar bukan orang biasa. Fang Yu mengangguk setelah menerima jawaban dari yang lebih tua, dan berhenti berbicara. Tetapi pada saat ini, Mu Qingran di samping melirik ke arah yang lebih tua, lalu menatap Fang Yu, dan berkata, biarkan saya menunjukkan jalannya. Saya juga tahu lokasi gerbang Yuhua, wanita suci, aku takut. Wajah sesepu itu sedikit berubah dan berkata dengan cemas. Saya tidak suka berhutang budi. Dia membantu saya, jadi tentu saja saya ingin membayarnya kembali. Mu Qingran mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, gerbang Yuhua jauh dari sini, jadi tidak akan berbahaya. Tapi, ekspresi tetua itu berubah, dan dia masih ingin berbicara. Jangan menambah kebingungan. Fang Yu melirik Mu Qingran dan berkata, jika kamu tidak kembali ke tanah suci Yao Chi, tugasku tidak akan dianggap selesai. Mu Qingran menggigit bibirnya dan berkata, saya tidak akan membuat masalah dan tidak akan ada bahaya setelahnya. Apakah menurutmu delapan segel sekte dewa semuanya adalah orang mati? Fang Yu melirik Mu Qingran dan berkata, saya jamin mereka telah mengirim seseorang untuk mengejar kita sekarang. Bahkan jika seseorang menyusul, aku tidak akan menimbulkan masalah. Mu Qingran berkata dengan keras kepala, jangan meremehkanku. Sejujurnya, Mu Qingran juga dianggap sebagai yang terbaik di kalangan generasi muda biksu. Meskipun basis budidayanya tidak sebaik Motu, dia juga memiliki kekuatan surgawi tahap pertama. Letakkan di mana saja, ini dianggap sebagai tingkat kekuatan menengah ke atas. Selama percakapan, Fang Yu dan rombongannya hampir kembali ke nansiling. Setengah jam ke depan, Anda seharusnya sudah bisa mencapai lingkaran teleportasi aslinya. Tuan Fang, Apakah menurut Anda delapan dewa sekte akan mengirim seseorang untuk mengejar? Orang tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Itu hanya masalah waktu. Fang Yu menjawab, Itulah mengapa aku akan segera membawamu kembali ke lingkaran teleportasi. Saat dia berkata, Fang Yu menoleh dan menatap orang-orang di belakangnya, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kalau hanya untuk mendapatkan kembali akta nikah, sebenarnya tidak perlu membawa seseorang, bahkan wali pun tidak perlu diberangkatkan. Fang Yu berkata, Biarkan aku datang sendiri, ini jauh lebih mudah. Grand Elder tersenyum pahit dan berkata, Itu benar. Dengan cara ini, setelah lebih dari 20 menit, Fang Yu dan rombongannya kembali ke nansiling. Sesampainya di nansirich, Anda akan terus terbang dengan jarak tertentu hingga mencapai kedalaman tempat lingkaran teleportasi berada. Namun, sebelum mencapai lingkaran teleportasi, Fang Yu, yang terbang di depan, merasakan beberapa aura yang sangat dingin dan kuat datang dari depan. Sedikit lebih cepat dari yang kukira. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, bergumam pada dirinya sendiri. Dan semua orang di Tanah Suci dan Ogiok di belakangnya juga merasakan kemunculan aura ini. Hati mereka segera tenggelam ke dasar, dan darah di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun saya tidak tahu situasi spesifiknya, tapi mereka tahu betul bahwa bagian depan adalah tempat lingkaran teleportasi berada. Bertemu musuh di tempat seperti itu jelas bukan hal yang baik. Setidaknya, jalan pulang mereka terhalang. Tuan Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Grand Elder bertanya pada Fang Yu dengan ekspresi yang sangat serius. Jika kamu datang, kamu akan aman, ayo pergi ke lingkaran teleportasi dulu, kata Fang Yu. Segera, Fang Yu membawa semua orang dari Tanah Suci dan Ogiok ke lingkaran teleportasi. Tentu saja, mereka mengenakan jubah abu-abu dengan tetesan darah seperti api di jubahnya. Mereka yang akrab dengan sekte delapan segel dewa akan sangat terkejut jika melihat kelima biksu ini muncul. Karena kelima biksu ini adalah lima tetua dari puncak Wuxian delapan dewa sekte. Di perbatasan selatan, kelima sesepu ini memiliki julukan kolektif. Lima raksa, gelar ini juga mewakili kesan utama sebagian besar orang di perbatasan selatan terhadap sekte delapan segel dewa. Ini karena setiap kali Ba Feng Shenzong menangani urusan luar, ia mengirimkan lima tetua Wuxian Feng. Dan begitu kelima tetua ini menembak gelombang www.novelringan.com gelombang lawan hanya akan mendapatkan satu. Entah meninggal secara tragis atau dunia menguap, singkatnya, akhir darinya sangatlah tragis. Dan mereka yang jatuh ke tangan lima raksasa, tidak hanya biksu, tapi juga sekte. Dua belas tahun yang lalu, lima raksasa melakukan tembakan terakhir mereka, menghancurkan gerbang abadi tingkat empat di perbatasan selatan. Hari ini, lima raksa telah dikirim sekali lagi dalam dua belas tahun. Jika masalah ini menyebar keluar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh perbatasan selatan. Lima raksasa, tetua agung di belakang wajah Fang Yu Pucat, nadanya bergetar, matanya penuh ketakutan selain keterkejutan. Dia belum pernah melihat dewa lima raksasa sebelumnya, tapi dia sangat jelas tentang perbuatan mereka. Dan jubah hitam api darah yang dikenakan oleh lima raksasa, bahkan lebih mewakili. Sekarang, dot ini masalah besar. Tetua agung tidak pernah menyangka bahwa delapan dewa sekte akan sangat marah sehingga mereka akan langsung mengirimkan barisan seperti lima raksasa. Setelah lima raksasa diberangkatkan, maknanya menjadi jelas. Sekte delapan segel dewa ingin bersama tanah suci Yao Chi, tanpa henti. Setidaknya mereka, sekelompok orang yang datang ke perbatasan selatan untuk mengawal para suci, bahkan tidak ingin kembali ke tanah suci Yao Chi. Pada saat ini, tetua pintu dalam lainnya juga mengenali identitas lima tetua di depan mereka, dan segera menjadi pucat, dan bahkan tubuh mereka gemetar. Murid-murid itu melihat perubahan mendadak pada wajah para tetua ini, dan menyadari betapa pentingnya situasi tersebut, dan mulai menjadi panik. Mu Qingran juga pernah mendengar nama lima raksasa, dan saat ini, wajahnya juga pucat, dan emosi gelisah muncul di matanya yang indah. Apakah lima raksasa itu? Fang Yu bertanya, menoleh untuk melihat ke arah tetua agung. Lima raksasa adalah lima tetua paling menakutkan di sekte delapan dewa. Tetua agung menelan ludah dan menjawab dengan suara rendah. Terima kasih telah menonton!